Apakah faktor uang bisa nolong? Nah, faktor uang itu, saya rasa masalah uang itu, kejadian di pengadilan atau di polisi itu sangat dominan. Sangat dominan? Sangat dominan. Faktor uang di pengadilan? Di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian itu. Sangat dominan. Maksudnya, ya mereka itu dari segi, you must know why I am. Kalau saya tahan you, bagaimana? You hilang kebebasan, kan? You mau apa kalau saya tahan? Saya punya hak, saya punya authority. Dan itu sudah istilahnya, sudah istilahasi dari dulu sampai sekarang, Pak. Sudah rahasia umum, gitu ya? Iya. Bukan lagi rahasia umum, tuh. Nah, itu salahnya, Pak. Itu kalau kita kaitkan dengan Alkitab, itu bertentangan dengan 1 Timotius 6, ayat 10. Love of money is the root of evil. Kalau kita lihat dari Al-Quran atau hadis Nabi, apa dia bilang? 2 dari 3 hakim di muka bumi ini, matinya pasti masuk neraka. Kita ini mau aja berbondong-bondong pengen jadi hakim. Apa enggak kita berbondong-bondong pengen masuk neraka? Ya, itu hadis Nabi, bukan saya yang ngomong. Ya, ya, ya.